Meskipun ada banyak cara untuk meningkatkan skor domain authority blog dan website, tapi di sini saya hanya membagikan cara gratis dan juga alami. Sesuai apa yang saya praktekkan selama ini dan juga sejalan dengan apa yang dianjurkan mouse dan google sendiri. Yaitu mendapatkan backlink yang natural. Backlink yang didapatkan dengan cara yang wajar. Tidak disengaja apalagi dipaksakan. Misalnya saling tukar link. Membuat banyak blog lalu menyisipkan link menuju ke blog utama. Sengaja membuat banyak account di berbagai situs lalu menyisipkan link blog di halaman profile. Bergerilia kesana kemari lalu menyisipkan link blog di kolom komentar. Atau membeli link dengan berbagai cara. Banyak blogger dan webmaster yang melakukan cara itu dengan cerdik. Tapi jika tidak piawai melakukannya, semua cara itu tetap beresiko. Apalagi algoritma google terkini, sudah menggunakan mesin learning. Jauh lebih cerdas dari hanya robot AI seperti sebelumnya. Sudah bisa berpikir seperti manusia. Singkatnya sudah bisa menilai mana perilaku yang wajar dan mana yang tidak. Karena itulah trik-trik SEO nakal dan cabul. Biasanya tak memberi pengaruh pada performa blog dan postingan. Termasuk pengakuan terhadap backlink yang didapat. Singkat kata, algoritma google terkini lebih memberi peringkat terhadap perilaku yang wajar dan alami. Nah bagaimana cara mendapatkan backlink yang natural seperti itu? Tidak perlu menebar link kemana-mana. Karena robot mouse, apalagi google, bisa mendeteksi bahwa link yang didapat itu, dilakukan oleh anda sendiri. Dan itu sudah kategori spam, yaitunya spam link. Jadi biarkan orang lain yang memberikan link itu secara natural untuk blog dan halaman postingan anda. Lalu bagaimana caranya? Buat konten yang berkualitas. Konten yang memberi kepuasan pada pembaca. Apa tandanya bahwa konten anda berkualitas? Pengunjung benar-benar membaca tulisan anda. Rasio antara jumlah kata dalam tulisan anda. Setimpal dengan waktu yang mereka habiskan. Nilai time on sheet-nya tinggi dan nilai bounce rate-nya rendah. Lalu sesudahnya, mereka juga membaca postingan anda yang lain. Lagi, lagi, dan lagi. Nilai petius blog anda tinggi dan durasi session-nya lama. Singkat kata, pengunjung betah berlama-lama di blog anda. Bahkan tetap kembali ke blog anda. Istilah mouse, postingan anda, menjadi klik terakhir mereka yang mencari-cari topik seperti itu di penelusuran Google. Setelah mendarat di blog anda, mereka tidak mencari postingan lain lagi tentang topik itu. Karena apa yang mereka butuhkan, sudah terjawab di blog anda. Nah, akumulasi dari semua itu, banyak orang akan membagikan tulisan anda kemana-mana tanpa setahu anda. Bahkan tulisan seperti itu, biasanya dijadikan rujukan banyak blogger atau para jurnalis ketika menulis topik yang sama. Mereka biasanya akan menyisipkan link halaman tulisan anda dalam artikel atau postingan mereka. Blog anda mendapatkan backlink kontekstual, di mana itu nilainya sangat tinggi di mata Google dan juga dalam sistem scoring domain authority mouse. Terima kasih telah menonton!